Intro Menjelang malam udah saatnya isi perut lagi nih, langsung yuk meluncur ke Triple Nine Resto. Tempat makan yang buka sejak tahun 2000 ini memang menjadi salah satu tempat makan favorit di kota Kumpan. Hampir setiap malam, tempat ini selalu saja ramai oleh para pengunjung yang kelaparan. Tersedia beragam menu nikmat bin Lazis yang bisa dipilih sesuai dengan selera masing-masing. Dan biar gak bingung milihnya, cobain deh menu recommended-nya. Saya sapi rica-rica, dan juga mie goreng hitam. Wah, jadi penasaran nih, kayak apa ya rasanya? Saya sapi rica-rica adalah daging sapi asap yang diolah bersama dengan bumbu rica-rica yang super depar pedas. Gak cuman itu aja, tampilannya juga gak ahar nih. Rasa daging saya ini dijamin nikmat dan pedasnya nampol banget di lidah. Pokoknya, cuara banget deh. Selain saya sapi rica, rasa mie goreng hitamnya juga gak kalah ajib loh. Mie yang dimasak bersama tinta cumi ini rasanya sensasional banget. Dan awas, tambahan daging ayamnya yang gurih dan lempuk bisa bikin kebagian loh. Udah makan daging serica-rica, tapi belum kenyang juga. Gak usah khawatir, kalo masih mau cari kuliner malam lainnya, cobain deh ke Pasar Malam Kampung Solor Kupang. Pasar malam yang berlokasi di sepanjang jalan Garuda ini adalah Pasar Dadakan loh. Jadi gak heran, di saat malam menjelang, jalanan disini ditutup dan dipenuhi oleh beragam penjual dadakan. Walaupun merupakan Pasar Dadakan, tapi jangan salah, hampir setiap malam pasar ini selalu ramai dipenuhi oleh ratusan nonat dan nyongko takupang. Salah satu menu makanan yang wajib disantap saat berada disini adalah makanan hasil laut alias seafoodnya. Karena merupakan surganya seafood, maka ada banyak penjual seafood yang bisa didetangin loh. So, gak perlu khawatir kehabisan deh. Dan ini dia nih, deretan seafood yang bisa dipilih langsung. Ada ikan kerapu, baronang, kakak merah, udang, cumi, kerang kepiting dan masih banyak lagi. Tadi udah pesan ikan, sudah pesan cumi, terus gak boleh tinggalan ini nih, Mr. Krab alias Tuan Kepiting. Beragam menu seafood ini bisa diolah sesuai dengan keinginan pengunjungnya. Mulai dari diolah dengan cara digoreng, dibakar atau dimasak bersama beragam saus tinggal pilih. Mau yang mana aja boleh. Karena semua seafood di sini segar, jadi makanannya mau dibakar, digoreng, atau dimasakin apa aja. Otomatis kalau dicampur bunga semuanya pasti enak banget. Yuk makan lagi. Walaupun warung kaki lima, tapi jangan salah. Kualitas kerasa di sini cukup oke kok. Nikmatnya sebandinglah dengan harganya yang murah, pokoknya gak bakal mengecewakan. Saat malam mulai larut dan gairah nongkrong masih tinggi. Jangan cemas, di kota Kupang ada banyak tempat hangout malam yang asik kok. Salah satunya di sini nih, di kawasan Eltari. Di kawasan ini, pengunjung bisa menjumpai kuliner jagung bakar khas Kupang yang entes banget. Tersedia dua jenis jagung yang dijuap. Jagung kulut dan jagung manis. Kedua jenis jagung ini memiliki tekstur dan juga cita rasa yang berbeda. Jagung kulut teksturnya keras dan juga padat. Sedangkan jagung manis teksturnya lebih emput dan juga berair. Itu jagungnya ada dua, jagung bakar yang manis sama yang kulut. Tapi yang lebih menggunakannya lagi itu sambelnya mas. Sambelnya itu ada dua macam. Yang satunya pakai daun kemangi. Daun kemanginya masih nipis sedikit, terus agak manis. Kemudian yang kedua, sambel biasa. Kasih jeruk nipis, terus pakai gula juga yang pasiran. Enak. Enak. Wah, nggak terasa ya. Sudah setengah jam kita menjelajahi berbagai tempat kuliner enak dan juga tempat wisata di Kota Kupang. Tak tundur diri dan jangan lupa ya, tonton terus program 24 jam di hari dan juga jam yang sama. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.